selamat menikmati kering ya teman-teman ini harus direndam dulu dengan air panas ya ini dan aku kasih tahu second egg tofu ya dan ini hasil yang direndam ya rumput lautnya jadi besar teman-teman seperti ini ya nanti dipotong kecil-kecil sesuai selera kita taruh airnya untuk dua orang ya teman-teman seperti ini kita nyalakan api kita tunggu sampai mendidih tapi kita taruh jahe ya taruh jahe nya kita tunggu sampai mendidih nah kita potong punya sesuai selera kita kita potong seperti ini potong sampai habis ya ini daun bawangnya jadi kita potong ini yang direndam kita potong ya ini potong seperti ini teman-teman ini hasilnya seperti ini kita potong ya dipotong menurut saudara kalian ini daun bawangnya nanti dan ini tahunya kita potong mulut dan ada tomat ya nanti aku kasih tomat untuk rasanya aku kasih kaldu jamur jamur seperti ini seperti ini aja ya teman-teman kadu jamur garam dan bubuk merica seperti ini seperti ini ya nanti sambil kita menunggu airnya mendidih kita siapkan bahan dan perlengkapnya ya teman-teman kita potong agak besar ya karena ini lembut banget namunnya ini udah dipotong kita taruh disini nah ini sinwit yang sudah dipotong tadi ada tomat ada daun bawang dan ek tofu ya telur tahu telur ya teman-teman nah airnya sudah mendidih airnya sudah mendidih ya teman-teman kita taruh sinwitnya kita taruh sinwitnya taruh 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 lisut cepat ya teman-teman taruh tomat dan taruh taruh jadi direbus nggak terlalu lama ya ini karena sus cepat ini ya teman-teman taruh yeah ли daun bawangnya Nanti kalau sudah matang seperti ini ya teman-teman kita agak kecilkan api jangan terlalu besareri ya teman-teman ini ada ada tomat jahe rumput kering dan tahu kita tunggu terbus sekitar 10 menit ya teman-teman jadi ini sup cepat terbus 10 menit saya tunggu sampai 10 menit ya teman-teman setelah direbus 10 menit kita kasih garam secukupnya kasih bubuk jamur cukupnya dan bubuk lada ya cukupnya teman-teman dan jangan lupa dikasih minyak wijen biar harum ini sudah selesai teman-teman gampang banget praktis jadi baunya rumput laut dan minyak wijen ini ya teman-teman jadinya setelah itu kita matikan api ya teman-teman teman-teman api kita taruh di mangkok saji taruh seperti ini ya bener-bener ini teman-teman sudah jadi dimokok lalu kita kasih daun bawang diatasnya nah seperti ini tidak jadi silahkan mencoba jangan lupa like comment and subscribe ya teman-teman sup rumput laut kering sama tahu telur dan tomat ya selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya di channel Aida tetap dukung channel Aida agar berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati